Intro Inilah puluhan miliar warisan Lina yang diincar Teddy Hingga surat wasiat yang buat anak Teddy dan Lina tak dapat sepersen pun Putri kecil Lina Zubaida dan Teddy Pardiana yang kerap disebut bintang Disebut tak dapat harta warisan Lina Mengapa? Ini karena harta warisan yang akan diwariskan Lina Zubaida didapat ketika masih sah menjadi istri Sule Itu sebabnya Abdurrahman sebagai kuasa hukum Lina saat perceraian dengan Sule mengatakan Seluruh aset warisan Lina Zubaida akan jatuh ke anak-anaknya hasil pernikahannya dengan Sule Hal tersebut juga tertulis jelas dalam surat wasiat yang dibuat oleh Lina Setelah almarhumah bercerai dengan Suleh Intinya Pembagian aset itu adalah aset milik almarhum sebelum perkawinannya dengan Teddy Ucap Abdurrahman Kalau ada harta yang didapat setelah perkawinan dengan Teddy maka itu juga harus dibagi Ujannya Abdurrahman mengatakan bahwa bayi yang baru saja dilahirkan Lina Buah cintanya dengan Teddy dan Teddy itu sendiri tidak berhak mendapatkan warisan dari Lina Sebab semua itu didapat sebelum menikah dengan Teddy Lalu apakah aset-aset yang sempat dan diisukan akan direbut oleh Teddy? Rinciannya Ada tanah 2 hektare Di pengalengan Ada kos-kosan 32 kamar di Telkom University Ada rumah di Villa Banda Terus ada tanah di Lembang Beber Abdurrahman Kemudian tanah Di Ciamas Terus ada tanah di Bandung Daerah Cilenceng Juga ada Itu benda-benda tidak bergerak ya Belum termasuk perhiasan dan lain-lain jelasnya Jika di total Abdurrahman memperkirakan aset yang dimiliki ke lainnya itu Bernilai 10 miliar rupiah Kalau di total cukup berdela Ya mencapai 10 miliar rupiah Tuturnya Selepas kepergian Lina Subaida Reski Fibian Mengaku mendapat Komunikasi dari Teddy suami Lina Teddy menanyakan perihal pembagian aset Harta warisan Lina Akan tetapi Abdurrahman sudah menegaskan Bahwa hak waris dari seluruh Harta warisan Lina Adalah milik keempat anaknya Dari pernikahannya dengan Sule Sedangkan Teddy dan bayi yang baru dilahirkan Lina Tidak berhak Atas harta warisan tersebut Jadi Percuma saja Teddy bertanya kepada Dan riski berkaitan dengan Harta warisan yang akan dibagi-bagi Lalu bagaimana menurut kalian guys Mengenai hal ini Apaan saja sudah jelas Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.